coq kayak gerakan mapnya cepet banget ya kak eri main jungler tuh ya bener-bener kayak dia tuh udah gak mincer kill coq mincernya tuh mincer objekis banget cepet banget ya cepet 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 terus sama kayak main catur gerakannya gak ada yang mikir langsung tek 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 jadi kayak maksudnya kayak gerakannya tuh bedalah kalau di indokan masih banyak gerakan mau kalau bisa gak gang bunuh dia tuh bener-bener cuma yang penting musuh miskin lu nanti ya udah kalah sama gua lu liat gak dia simpan retri sumpah disimpan disimpan untuk ke buffnya musuh kan nanti iya untuk kayak ngebuff kalau gak ya buat kalau misalnya lu mau initiate kan lu punya retri kan setidaknya gitu loh lumayan kan di make apa sih namanya movement kan retri yang tadi bagus gak main ya ya gak bisa keliatan lah sering ya pas itu kaget gua cuman itu skill apa ultinya ultinya kecepatan ini sih menurutku salah ya gak sih Akae ini menurutku jungler terkuat mas Jan soalnya tertelar tuh udah auto dapet janggel musuh ya ada kurangnya bisa ulti sambil raya terisi nah ini Akae nih ini kalau kayak gini lagi Akae lagi nih rada ribet sih sebenarnya kayaknya harus pake jangan asasin gak sih ya itulah itulah kayak jungler yang cara main jungler bener gitu ngambil resus musuh suka banget gua liat kairi maksudnya makro playnya jalan banget terus dia dihituin dengan mekanik yang tinggi juga anjing dia orang bener bukan orang cok lu penyembah kairi enggak eh dia kan ngidolain gua dia penyembah gua oh iya iya eh itu delar cok eh delar cok yang kan dulu kan yang kita bantai dulu eh delar apa kairi sih kalau delar yang kita bantai dulu oh iya delar tuh delar di kita itu ada delar ah delar yang kita ada yang kita ada offlinernya delar ah delar nah ini nih kayak draft kayak gini nih justru kuat ini kalau misalnya ericky kayak gini draftnya kuat ini draft kayak gini bro coba ini ini ake ini ya justru ini untuk fokusin si siapa nam midliner ini Nathan Sans 2M bro midliner Nathan eh gua telat ini cok sumpah oke itu kok kali dua kali dua kali dua gua kali dua dulu game kedua antara eh ada aksi ada LW toba lu lihat cok ini valentin pasti fokusnya buat ke ambil akai sih kayak ulti ya ambil ulti akai yakin gue akai sih pasti-pasti akai sih kayak sih oke guys kita rada kita cepetin berlalu itu speed itu speed ini cara cara menang onyx ini kaiting banget nih rrq masuk semua soalnya hero nya iya masuk nih harus mat early 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 enggak tapi pokoknya intinya gini rrq early megang banget cek sampai sampai kak iri berhasil ngambil-ngambil jugglenya cuma belak sini kalau duit udah menang 5000 mulu mau kalah-kalah hero pun perang pasti menang cok masalahnya ya kalau udah udah eh kalau hero udah kalah gak bisa sih menurut gua gak bisa cok sekelas rrq tapi sedikit pelan-pelan draft pick tetep ini sih number one lah tapi dua tim ini disiplin banget ya iya tadi kaget gua itu iya itu satu tapi itu yang lemon inisiasi di mids itu kayak sebenernya cakep cuman damage nya kurang masih kurang gold ya kalah cool lu main mobile legend 10.000 gold anjir lihat tuh oh saya buka inspire lifesteal Skylar eh langsung mati dong ceknya udah dipakai tuh sepertinya mati mati wah gila 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 langsung digas ya bagus banget tuh Skylar tuh manfaatin inspire nya tadi early game iya buat ngicil buat jungler-jungler mau belajar mah nonton kairi aja ya guys ya harusnya danki lah jadi bukan nonton Albert Gus emang apa Gus kalau bedanya gameplaynya Albert sama kairi Gus bedanya makronya sih mekanik sih sama-sama ya makronya ya iya lu lihat aja nanti lu perhatiin ya kayaknya langsung gerak ke mid muka atas ini pakai natan cokok baru sadar gila 2mm makanya lihat game bahaya Onyx lihat game kuat nih apalagi di support sama Rafa ya eh tapi kalau midlinernya Sun sekarang ngeri dong hero nya luas ya hero luas hero luas ya tapi dia nggak bisa kayak hero ya kayak orang taruh mid gitu tapi pasti kan ada cuma nanti kan sebegitu gitu otaknya jalan lu kalau gitu tuh nanti bisa harit mid lho Ssan sekarang bisa harit tuh bisa nah ini dia nih aq ini lemonnya sudah dicuri tapi ulti yang iya 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 sudah sudah dicuri bagus nih kalau kayak gini posisinya itu buat-buat supaya nggak 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 ngeret ya jadi kayak nggak pasti dapet kan soalnya kan tim-tim kita jadi punya ulti akai juga nggak bisa ngontrol inilah kontrol apa objektif janggal dengan muda gitu betul apa pop popolnya power-nya segimana besar ya kayaknya anjing banget co kayaknya game ini RRQ deh gua emang driver nih RRQ yur Valentin Matilda kan dengan 2M ini menurutku 2M kan Wow muter juga ya ini sih akei akei coi namanya bisa ulty sih di pepet tembok apa lepas dikit ya tadi ya kan ada-ada kayak akei yang sekarang kayak ada sepes dikit gitu Gus Oh jadi bisa ya iya kayak ya link 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 aja bisa ulti kan kalau misalnya itu kayak susah sih itu nggak tahu gua kita lihat di sini ya Buca harusnya mati sih dia enggak ada ulti ya enggak disimpan disimpan dapat peletik banyak berarti R7 ulti itu ultinya sih itu gusulti ya enggak gak ulti dia dapet staknya sih semuanya wah langsung guys siap bersih ya oke kairi mati kairi gila ini Albert yang menang ya enggak sih ini tujuannya tujuannya Onyx cuman defensif aja harusnya light game memegang sih Onyx mid-mid ke light game lah ya mid ke light game lah mid ke light game saya harus abisin janggul popoli menurutku light game juga nggak bisa dibilangnya mm banget tuh kayak nggak terlalu kuat popoli itu Nathan yur main berdua sama Rafa bertiga tapi popolnya tuh kayak enggak dihitung mm popolnya cuma buat ini apa namanya kayak leaning face kayak gini nih kan dia kuat banget nih leaning face gini nih eh putih nggak mungkin Oh aku datang cowoknya datang cowoknya datang cowok balik nggak aktif-aktif Skylar one-one-nya terpangapaler aduh teman sekamar gua co enggak pecah banget terbang ya enggak pecah-pecah gila itu one-one-nya nanti masuk YouTube eh dapet kibonya babirnya ini kayak udah lebih lebih ini guys ya lebih lebih gantian ya Wios jangan terlalu ngedek sih ini udah lumayan dalam sih dapat berat bawah semua ada-ada sih ini ada-ada apa kata putih nggak bisa gue si Akai nya akhirnya rotate kebawah kita lihat 400 ya 400 gold ya perbedaan guys ya harus apa kerja coba biar sempat biar cepat apa-apa kalau clover cuma bisa one-one wah one-nya gila sih Gus God King itu itu disudut-sudutin ya staknya bisa dia ngambil Gus senyum-senyum aja sih kibonya ya memang tujuannya bener sih kata Gus Tain emang nahan sih hai 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 ha gila itu nggak pake flicker loh coba kita mundurin undurin undurin coba kita ini ketangkep itu oh iya cepet-cepet kayaknya kalau jempol-jempol Yurino gitu ya ini kuat sih ini lo harus belajar ini sih jadi tank apa nggak pernah nunjuk tank gitu sumpah lu emang lu nggak mau pake natan tank mau untuk kali ini kali dua guys ya Wah oke terkalu wih 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 lepas Cok ah ini orang sih bukan manusia ya bisa masuk Wah gila sih Kairi ini guys anjing Cok apa bisa ya lepas ya gila ya Hyper Hyper PH ah ini ngeri-ngeri Cok boleh mainnya cepet banget dia improve-nya Gus Oh latihannya gila dia Oh nggak ngerobot kan cuman kayak sama kayak adaptasi hari ada 16 jam kan berapa gue ngeris main kalau dia lagi underperform dia try heart yang 16 jam sehari tapi gua lihat ya justru PHD kok kuatnya tuh Gus ya menurut gua tuh kayak mereka tuh gameplaynya kayak enggak satu gameplay doang gitu kayak Indonesia tuh bisa kayak diajarin ini terlalu aja udah nangkapnya gitu loh kayak ya yang diterapin kalau Filipin tuh kayak nggak ngerti dia misalnya yang berteng nih kairi contoh main akai yang lerteng tugasnya apa sasen tugasnya apa ya contoh bisa kayak lu diomongin bejon hal ini tapi mereka tuh bisa ngerti kalau kalian juga ada uti sih ada uti yang lu nggak harus A juga ini mid-nya kalau diintokan jungler Assassin udah ajak gue di Assassin semua itu sakit banget season-nya jujur-jurannya bisa 2-0 sih Cok ini masalah ditahan banget Gus mainnya tuh ini tahan lagi goldnya bener-bener sama satu-satu mati dong enggak 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 ada ulti juga season-nya Oke akhirnya mati mati sih harusnya enggak mati lu gila susten banget ya tapi udah di clear mid-nya itu bagus sih rotasi dari Albert tuh cepet banget tadi tuh datang pas itu tadi sansnya abis keluarin ulti di mid eh gue mati gila solo kill guys ya solo kill badan nggak mau kalah Albert sama kairi guys ya pembuktian mereka selevel kan iyalah mekaniknya yang bagus-bagus kelekat dimainin aduh gua nggak tahu udah kalau RR kima Bennett hyper ini lho Cok gue kaget lemon main tadi yur bener ya terus gua pikir mainnya misalnya kan goldline sekarang jadi midlanter lagi tapi dari dulu gua suka lemon main sama-sama gua tuh sebenernya dia tuh berani tukeran HP sama kayak apa hero musuhnya lebih penting ya pinter trading ya berani kayak gini contoh sama hyper musuh ya udah dia munuh dia mati nggak apa-apa gitu ya kan jarang midlanter seperti itu kalau goldline kayaknya terlalu ini ini juga ya kayak safe gitu ya jadi kayak kurang ini juga kalau goldline kan butuh angka safe gitu loh ya kayak farming-farming kita lihat ya bawahnya jangan-jangan nge-dive sih dua di atas soalnya ini mau sampai menit berapa ini kayak gini ini midlanter aja nggak dapet Cok kayaknya oh tapi skripnya udah dipotong apakah berhasil untuk menjuruhnya onyx berarti sih sama natan ih 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 nggak dapet Cok midlanternya berat-berat sumpah berat-berat gila midlanternya bener-bener ditahan banget Cok sama onyx nggak mau kehilangan kulit natan ya Cok woyis sakit banget sumpah raternya sakit tuh Don ya nggak ngakasih ngeliat hitung-hitung itu ngedank banget akhirnya leher terbang waaah one-one Skyler sih itu Albert sih sustain banget ya di belakangnya wih spes banget dia keras banget ya kok ngulang-ngulang ya kok lu ngulang-ngulang ya lu ngulang-ngulang nggak aman-aman aman lo refresh soalnya guys gila ini susah disusah ditangkep sih si Albert susah banget susah banget ditangkep fokusnya emblem jungle ini tetap-tetap jungle berarti ya Gus ya pastilah kan ada damage Iya maksudnya kayak juga ada hybrid pen kan ini masih bagus-bagus aja sih sebenarnya midnya tadi menit 10 guys berwancurnya 10 atau 9 ini tinggal tunggu Lord 12 kalau Lord 12 ga jebol sih maksudnya high groundnya udah ngaco sih kayak bisa deh ini Albert aja bisa bisa masuk-masuk kalau kalian RRQ nggak ada hero buat masuk high ground loh ini lemon lemon bisa open kan Akai klik 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 bisa deh bisa harusnya di video bisa open kalau ada bitrik mah enak banget ambil high ground one-one rada PR ini di file-nya start-laka terjeri jadi Onyx lepas juga nggak apa-apa sih sebenarnya oke dilepaskan kalau di luar justru Onyx bahaya povius bandetnya menggila bisa naik kan ini apa namanya kebawah-kebawah luas luarnya main 2mm wah itu ngampe nggak mau nggak mau bikin mistake banget sih guys put liatnya dua tim ini kilnya dikit-dikit banget ya dari tadi iya iya sama-sama disiplin cengit bro ini match papan atas bos itu lho bisa itu loh bisa apa nah bisa marah deh ada pasifnya udah marah ya belum ada ada ini ada oke Oh dapat tuh ya R7 udah ulti R7 udah ulti cakep lemon mau cakep banget cok lemon ini main emang bisa 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 open bisa open Valentin ayo Skylar kalau lu bisa naik bisa menang nih mati 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 nggak aktif tapi cok gila itu nah berdapatin stak ya susah banget ya kayaknya ya ngasih dari tadi itu loh memang bisa ganti mereka ada ini apa ibaratnya yang tank buat buka itu ya setak paling diakai emang susah ngasih one-one game ini apa emang Skyler aja ditarik 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 ini harus disiplin sih kalau udah susah sih guys mau buka staknya Kakakai kebut susah juga nih ya nggak des ngedes kekiboy lah kiboy masih oke lagu kalau dia juga jauh main posisi kalau dia apa namanya kayak dibuka-buka ini kayak tadi kayak lemon buka gitu bagus juga sih saya kasih destak udah-udah harus lemon nama Mas Valdi yang buka ini lemon ini itu tadi kalau pokoknya dia ingat kalau ada piker masih buka dah yakin di buka langsung masih pakai lemah lebih ada mainnya tapi pokoknya gue sedangnya lemon kalau dia nggak kade nah kudu amat orang-orang aja ya player-player lama mana peduli kade anjir yang penting menang betulah objektifnya kan hancurin best bro kelima belas sudah ya kairinya aja masih 14 cok ini sama ketah disini mid-nya itu susah banget ditembusnya posisi Onyx bisa kontes road sini sekarang udah dapet item sih ini mereka 15 ya bisa kontes Lord ya menit 15 kan wah itu bahwa ada Lord lagi rada bahaya nih buat RRQ kayaknya sengaja dipisahin ini 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 semuanya ada ulti nih ah udah ready nih lima nah butsnya telat udah perang-perang cok buah tuh lihat udah ngasih lemon dapat dapet 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 dua loh itu lho tadi lho udah ada dikasih lagi waktu ya gua jujur dari dulu kayak permainannya putsch kok gimana ya kurang setupnya dia selalu kayak rada telat ya telat selalu bukan telat tadi dia nggak boleh siobawa harusnya nggak itu pegangin poveusnya terus tapi nggak bisa dipegangin sih poveusnya tapi diikutin aja sih sebenarnya Gus karena dia impact-nya besar banget kan kalau poveus di war gitu sebenarnya kayak diikutin lah dia nggak 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 show buat ngepush kain nggak nih harusnya enggak hmm lihat aja itu kalau di inisiat lagi ya sama Mas Maldi lemon nggak ada flicker nih led wave-nya lemon ambil ulti rafa mau flicker ulti kah oh nggak ada flicker nggak ada nggak ada bisa di BL Skylarnya masuk n n n n n n n n Krip masuk n n n n n n n ayo nggak 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 masih belum kok x2 x2 misalnya disini bisa n bisa n Pasti end Udah masuk semua gitu guys ya Krip bawah masuk Gila emang Timpapan atas bro Emang ini cok timpapan atas Hot ya guys ya Hot Panas bro Top classmen nih guys 1-2 nih mereka Oke guys kita lanjut lagi Ke match ketiga guys Siap artinya ini ya penentuan nih brother Let's go Let's go